Keseriusan pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Zulkif Limansyah dan Wakil Gubernur Dr. Haji Siti Rami Jalilah untuk mewujudkan visi NTB gemilang dengan misi NTB sejahtera dan mandiri tidak diragukan lagi. Menurut data BPS tahun 2021, Provinsi NTB berada pada urutan kedua terbawah terkait tingkat pengangguran terbuka atau TPT dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indonesia. Provinsi NTB bersama Provinsi Gorontalo memiliki nilai yang sama yakni 3,01 sehingga menempati dua provinsi dengan nilai TPT terbaik. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamudin Ami menyebutkan bahwa capaian tersebut berupakan kerja keras dan cerdas Gubernur NTB bersama jajaran. Selama tiga tahun pemerintahnya pasca gempa bumi dan di tengah merebaknya pandemi COVID-19, Provinsi NTB mampu menjadi Provinsi TPT terrendah nasional.